Assalamualaikum, halo semuanya, jumpa lagi bareng Bang Tekno, dan hari ini kita akan belajar cara membuat hingga mencetak nametag dengan ukuran B2 di Microsoft Office Word 2019. Sebelum mulai, jangan lupa dukung terus Bang Tekno dengan cara tekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Jika sudah, mari kita bahas. Oke, sebelum ke proses mencetak, kita siapkan dulu desainnya. Dan ini dia desain nametag ala Bang Tekno untuk ukuran B2. Untuk membuat desain nametag seperti ini, teman-teman bisa membuatnya dengan mudah di aplikasi Microsoft Office Word 2019. Dimulai dari mengukur ukuran kertas untuk nametag ukuran B2. Teman-teman tinggal ukur berapa cm kertas yang ada di dalam nametag ukuran B2 ini. Kita keluarkan dulu kertasnya. Dimulai dari mengukur tingginya ini sekitar 10 cm dan lebarnya hanya 6,5 cm. Selanjutnya, teman-teman bikin kotak melalui menu Insert, lalu pilih Saps, kemudian pilih Icon Kotak. Perhatikan, kursor MOS akan berubah menjadi Icon Tambah. Sekarang, klik kiri MOS, lalu tahan, kemudian drag hingga membentuk kotak seperti ini. Selanjutnya, ubah ukuran tingginya sesuai dengan kertas yang ada di dalam nametag ukuran B2 tadi, yaitu 10 cm untuk tingginya dan 6,5 cm untuk lebarnya. Berikutnya, tambahkan kotak. Kemudian, ubah ukuran tingginya 4 cm dan lebarnya 6,5 cm. Kita pindahkan dulu ke atas ini, kita rapikan. Selanjutnya, tambahkan lagi kotak. Ubah ukuran tingginya hanya 2 cm dan lebarnya masih 6,5 cm. Berikutnya lagi, tambahkan kotak. Ubah ukuran tingginya menjadi 2 cm dan lebarnya 6,5 cm. Kita rapikan dulu. Oh tidak, yang ini ukuran tingginya hanya 1 cm saja. Setelah itu, tambahkan lagi 1 kotak dengan ukuran tinggi 2 cm dan lebarnya sama 6,5 cm. Setelah itu, pergi ke menu Home, lalu pilih Select, dan pilih Select Object. Selanjutnya, blok semua kotak yang berwarna biru ini, kemudian pilih menu SAPE Format, lalu pilih SAPE Peel, kemudian pilih No Peel. Berikutnya, pilih SAPE Outline, lalu pilih warna merah. Setelah itu, pergi ke menu Home, lalu pilih Select, dan nonaktifkan fitur Select Object. Lalu, klik Mouse di area kosong. Selanjutnya, klik garis kotak yang ini, lalu pilih menu SAPE Format, kemudian pilih Edit SAPE, dan pilih Edit Point. Kemudian akan muncul kotak kecil warna hitam di setiap sudut kotak. Selanjutnya, klik dan tahan kotak yang ini, lalu drag sedikit ke atas seperti ini. Nah, setiap kali kotak warna hitam diklik, maka akan muncul dua kotak kecil warna putih seperti ini. Klik dan tahan kotak kecil warna putih yang ini, lalu drag ke atas hingga membentuk lengkungan seperti ini. Selanjutnya, klik dan tahan juga kotak kecil warna putih di bagian ini, lalu drag ke atas hingga membentuk setengah lingkaran seperti ini. Selanjutnya, pergi ke SAPE Fill, dan kasih warna hitam, eh maaf, dan kasih warna merah. Berikutnya, klik garis kotak yang ini, lalu klik kanan, kemudian pilih ADD Text. Selanjutnya, pilih salah satu desain word art sesuai keinginan. Misalnya, kita pilih yang ini. Selanjutnya, ketik panitia. Setelah itu, blok ketikan, lalu pilih Text Peel, kemudian beri warna merah. Selanjutnya, pilih Text Outline, lalu beri warna putih. Beri juga, tambahkan juga ketebalannya 1, 1, 1, 1 per 2 PT. Setelah itu, pergi ke menu Home, lalu ubah jenis hurufnya sesuai keinginan. Misalnya, menggunakan Arial Black, lalu perbesar hurufnya, misalnya 36 poin. Berikutnya, klik garis kotak yang ada di bawahnya, lalu klik kanan, kemudian pilih ADD Text. Selanjutnya, pergi ke menu Home, lalu ubah hurufnya sesuai keinginan, misalnya pilih Arial. Jangan lupa di Board, lalu besarkan hurufnya sekitar 12 poin. Dan kasih hurufnya warna merah. Setelah itu, ketik Lomba 17 Agustus. Berikutnya, klik garis kotak yang satunya lagi, kemudian klik kanan, dan pilih ADD Text. Setelah itu, ke menu Home, lalu ubah hurufnya menjadi Arial juga. Kemudian Board, kasih ukuran hurufnya hanya 11 poin. Lalu kasih warna merah, kemudian ke Paragraph. Lalu pilih Line Spacing Option. Lalu untuk Afternya, ubah menjadi kosong PT. Kemudian untuk Line Spacing, ubah menjadi single, dan klik tombol OK. Selanjutnya, tinggal ketik nama dan jabatannya. Untuk nama kita blok, lalu kasih garis bawah. Dan untuk jabatan kita blok, lalu non-aktifkan fitur Board-nya. Nah, sekarang pergi ke menu Home, lalu pilih Select, kemudian pilih Select Object, dan blok hanya kotak yang telah kita edit seperti ini. Selanjutnya, pergi ke menu Sape Format, lalu pilih Sape Outline, kemudian pilih No Outline. Setelah itu, pergi ke menu Home, lalu pilih Select, dan non-aktifkan Select Object. Sekarang kita pindahkan kotak lengkung ke posisi seperti ini, dengan cara klik kotak, lalu tahan, kemudian drag seperti ini. Untuk Panitia, lomba 17 Agustus, dan nama serta jabatan, pindahkan juga ke posisi masing-masing dengan cara yang sama. Berikutnya, klik kotak warna merah yang ada lengkungannya, lalu pergi ke menu Home, kemudian pilih Copy, dan pilih Paste. Selanjutnya, akan menjadi dua kotak, kita pindahkan dulu ke sini. Setelah itu, pilih menu Sape Format, lalu pilih Rotasi Objek, kemudian pilih Flip Vertical. Selanjutnya, kembali pilih Rotasi Objek, lalu pilih Flip Horizontal. Selanjutnya, pindahkan ke posisi bawah yang rapih. Berikutnya, tinggal menambahkan garis lingkaran dan foto. Klik kotak, lalu pilih Icon Oval. Kemudian bikin lingkaran dengan ukuran tinggi 4 cm, dan lebarnya 4 cm. Selanjutnya, pilih Sape Fill, lalu pilih No Fill. Selanjutnya, pilih Sape Outline, lalu pilih Warna Merah. Tambahkan ketebalan garis 2, 1 per 4, lalu tambahkan garis putus-putus seperti ini. Selanjutnya, pindahkan posisinya ke tengah-tengah kotak dan rapihkan. Berikutnya, kita bisa menambahkan foto di area sini melalui menu Insert, lalu pilih Picture, kemudian pilih This the Piece, dan cari fotonya di perangkat. Jika sudah tersedia, langsung saja klik foto, lalu klik tombol Insert. Setelah itu, pilih Warp Text, lalu pilih In Front Optics. Selanjutnya, ubah ukuran lebar foto menjadi 3,5 cm. Untuk tingginya otomatis disesuaikan. Setelah itu, kita pindahkan dulu fotonya ke sini. Selanjutnya, kita bisa crop atau potong dulu sedikit dengan memilih tombol Crop, lalu pilih Crop. Setelah itu, tinggal potong seperti ini. Lalu, pilih tombol Crop untuk memotong. Kita pindahkan dulu ke sini. Selanjutnya, klik tombol Crop, lalu pilih Crop Tok Sape, kemudian pilih Icon Opal. Setelah itu, kita rapihkan fotonya. Namun, jika masih belum sempurna, bisa kita potong lagi sedikit. Caranya masih sama, klik Crop, lalu potong-potong. Dan klik tombol Crop untuk memotong. Selanjutnya, rapihkan foto. Nah, sekarang foto sudah rapih. Berikutnya, pergi ke Home, lalu pilih Select, kemudian pilih Select Object. Selanjutnya, blok nametag yang telah kita edit, lalu pergi ke menu Sape Format, atau bisa juga pilih Picture Format, kemudian pilih Group Object, dan pilih Group. Nah, sekarang nametag sudah jadi. Nah, kan di sampingnya ini masih kosong tuh. Masih muat untuk satu nametag lagi. Untuk menambahkannya cukup mudah. Tinggal klik nametagnya, lalu pergi ke menu Home, lalu pilih Copy, kemudian pilih Paste. Selanjutnya, pindahkan nametag satunya ke tempat kosong ini. Setelah itu, kita bisa mengubah foto dan nama serta jabatan. Kita ungroup terlebih dulu nametagnya, dengan cara klik nametagnya, lalu pilih Sape Format, atau Picture Format. Kemudian, pilih Group Object, lalu pilih Ungroup. Nah, sekarang kita bisa ubah gambar dan nama. Caranya masih sama, kita hapus dulu foto yang ini, kita ganti dengan foto lainnya. Klik menu Insert, lalu pilih Picture, kemudian pilih This The Piece, dan cari foto di perangkat. Jika sudah tersedia, langsung saja klik fotonya, dan klik tombol Insert. Selanjutnya, pilih Warp Text, lalu pilih Infront Optics. Setelah itu, ubah ukuran lebarnya menjadi 3,5 cm. Untuk tingginya otomatis menyesuaikan. Berikutnya, pindahkan foto ke sini. Lalu pilih Crop Toast Sape, kemudian pilih Opal. Selanjutnya, potong foto jika terlalu panjang dengan memilih tombol Crop. Lalu pilih Crop, silahkan potong. Lalu klik tombol Crop untuk memotong. Berikutnya, posisinya kita rapihkan. Jangan lupa nama dan jabatannya juga kita ubah sesuai dengan yang ada di foto. Sekarang, name tag-nya sudah jadi. Jika ingin menambah beberapa name tag lagi di bawahnya, masih bisa. Caranya masih sama dengan langkah-langkah sebelumnya. Sekarang, kita tinggal mencetaknya. Klik menu File, lalu pilih Print. Setelah itu, pilih printer yang teman-teman gunakan. Misalnya, printer Epson L310. Terakhir, tinggal klik tombol Print. Maka, proses mencetak akan dimulai dan tunggu hingga selesai. Dan ini dia hasilnya. Selanjutnya, kita potong satu per satu. Bisa menggunakan gunting. Lalu, masukkan ke dalam name tag ukuran B2. Dan jadilah name tag-nya seperti ini. Tinggal dikasih tali pita seperti ini. Oke, teman-teman. Jadi, itu dia cara membuat hingga mencetak name tag dengan ukuran B2 di Microsoft Office Word 2019. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Bang Tekno. Terima kasih telah menonton!